Terima kasih. 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 pengganti nyapu itu pengganti nyapu itu yang jelas seluruh Quran itu mantap meyakinkan kalau saya tahu model wali itu model kabir itu bukan kabir yang Allah itu yang pembaca itu kadang tidak kabir itu bukan kita karena itu pengirahan menantang ya saya percaya aku pengirahan terus pengirahan yang imani yang gaya bumi terus aku sobo jadi pengirahan bahkan siap ngomong Quran dibaca gaya orang kabir gaya mu'anit dan itu yang di jauh orang kabir nyari celahnya Quran juga karena asumsinya bahkan dibaca orang kabir seorang lagi bahkan asumsinya kayak kita berakhlak karimah bahkan adekan kita hidup di daerah orang yang banget jahat tapi kita berakhlak karimah kan tetap punya eksis misalnya ruwagi cawetok pengkwatoan cetak ngwawur gua roh kamu tapi mobil ini cerita saya rasa tertinggung mobil wakmu oma wakmu blonjo wakmu terus kaya ngongkon tutupi aurat aurat rata selesai kan tapi nak wali aneh ya kue wmë akrab santri kusuk dibiaing singki mau terus koy ngaram gua ristimu ko Hai serangan ini ini artinya Hai pengeran gue bayang nunggu enggak bayang nunggu ngang-ngang itu Yoko wa muna ala nisan orai siap walian Hai bedoh mengikulah wajah mukut jimai tafsir qabari ketika beliau ngendihkan asumsi luhutnya Quran untuk kata alal kafir asumsinya itu dibaca orangnya karena awal Quran turun kuliah yuhal kafirun ketika Quran menantang untuk ditandingi mukutnya semuanya juga orang jadi asumsinya itu dibaca orangnya ya saya tiwong ranghaji wajah tafsir biar wong Torekoh ngeratau ngaji tafsir penfaham konfok terbaru makan sego putera salah dihubungannya opon yang bab ini mungkin dia soleh tapi tidak dibap ini seorang mungkin mereka soleh tapi tidak dibap ini dibap ini tak lawan yang diketemu pengeran dibap ini soalnya soleh wajah tak usah bayang nunggu ngale muna moto moto sego putera ketemu Nabi Fidir pinggir laut sehingga ketika Quran turun itu sampai orang kafir itu menyewa menyewa orang-orang ahli syair untuk nandingi kurang karena asumsinya didengar orang kafir pun itu nggak bisa ditandikan bahkan antar mereka tahu nyanyi aneh karena ada orang yang terkenal jenis Nizhabara memikir baca-baca bukan Allah menghentikan inakum wama tafsirina minjunillah aswabidana kamu dan apa yang kamu cinta itu semuanya nanti jadi api neraka itu pengkafir itu senangnya karena mereka tahu isya itu sangat dihormati Rasulullah Muhammad itu sangat dihormati kantinasi akhirnya mereka bagus selamat kalau gitu karena Tuhan kita sama isya sama-sama di neraka Hai karena kamu dan yang kamu sembah dan isya itu memang yukbat memang kalau hasil ini ada orang yang bantah Nabi bantah dengan ya baguslah kalau gitu nanti isya juga bintar sama-sama mayubat apa sama-sama yang ditembah tapi ternyata di internal orang yang kabin mau bantah itu yuk salah-salah yura isu lewong ma itu kan ma layak gil makan gak aman jadi apa yang debat ya ya mikir karena ma sama man itu beda jadi Nabi ya sampai ngerti kan Ma ajalaka biluhoti komik Nabi kan konti bentuk awam ma ajalaka biluhoti komik Hai jadi ketika mau didebat begitu Nabi juga jawabnya ma di internal mereka sirawan di bantah Oh jolak itu bener maaf matung emak kalau Bono Isya itu lebu konti ayat-ayat yang ditunggu dengan tanda kutip talahnya oleh orang kabin tapi ketika di Hai ya di bantah itu akhirnya ya menang Qur'an ini yang tadi sini berdasarkan lawatan maku ribat ayat-ayat kurang dengan musuh apapun yang paling aqdal a'adi ketuali nanti mulkiyat salami ketuali tunduk ya coba misalnya tadi kalau berikali-kali cerita kita alam nasroh lata-tata memangnya pernah kita cukup karena punya banyak uang nggak bisa nompok bujumu ya sembar itu bujumu menompok makhluk koyak-koyaknya merdoh yang ganteng ya seorang rezeki ya rakeh coba bujumu nompok ya nasib takdir 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 sih rizani kandung-kandung apapun tuh rumusnya alam nasroh Hai semuanya begitu Hai ya kalau balani malin jadi kenapa harus asumtinya orang kabir ketika Qur'an tumun nazil itu mustahmehnya semuanya semuanya orang-orang yang jenis pusuk jenis uku nyongkau nengen itu sensitif yung kabir kobam Qur'an masalahnya bukan masalah bahan-bahan tuh fakta sosial pertama saat itu yang dengar banyak orang-orang Hai sehingga Qur'an dengan kebesarannya tuh asumsi-asumsi itu dipakai Hai hanya hitamnya kala innal insana ya nggak ada kata innal mu'min enggak ada kata innal insana masih pakai kata Hai itu bisa terus rumus saat roh agus Hai caro bapak wu bapak kula nak cerita wong sombong yang mergul rapi soh melainkan orang mlete dongaknya dihutang kursi ini bapak kutawano wong kusuk sok-sokan suci dongana ketubuh bapak langsung berakhlak karimah itu kan siapa yang bisa bantah teori bahwa orang sombong itu karena istana Hai coba dia tidak istighna anilmal anilmar ah aniljah Hai orang-orang bebas ongkoh istitan bimikah terbebas istitan bimak kebeli ketemuang pangkat Hai rumah ketawa ketemu nganggur Hai kemenang dikne rohka istirahatnya orang menggaguh turu bar subuh ke iroko ke dikwadok turu bar subuh tapi anda nggak bisa istighna dari itu semuanya sombong itu mesti apa Arro'ahus siapa yang bisa nandingi teori itu maka apa nanti yang mau coba buku karangan itu yang iroko nak cerita negara maju adalah negara yang paling tidak maju karena semakin negara itu maju ketergantungan pada negara lain semakin banyak jaling ini bisa bukan gak di alpat sama yang punya alpat itu merdeka merdeka yang nggak punya enak duwe alpat ketawa duwe harta banyak itu supir itu servis tombayar pasir nak kira duwe kan buta ureb tapi misalnya pertanyaannya tapi kan ga iso lungo yang ini raguun lungo tapi kan ga iso gaya kayaknya rainis gak gaya ditumpahan alpat tetep rainis gak jadi sebetulnya artinya gini ketika kue dilatih kona ini bisa dilatih dengan hal-hal yang ilmiah misalnya pulau pulau kan kia ini saya butuh penggemar atau mukti berarti saya kan bergantung sama makhluk di bentuknya bergantung orang jelas-jelas gini itu kan menggantungkan seneng mbak sekian banyak orang akhirnya aku dujain berboboh khusus nak omonganku duwe hati-hati nak dongoy berboboh nangis kan ruput turep-bunuh kan ruput tapi nak kacu sekolah miso-miso miso pokoknya ureb turepon ayam kok seneng ngorai sepatu lukun ayam gampang setau kita yang mantep enak kok repot teman ketika anda kaya raya itu betulnya pertanyaannya adalah anda semakin banyak yang anda butuh misalnya itu suapi sepuluh biasa ini turun enak karena kita sudah tidak mikir matanya tapi masalahnya saat gue melarat ternyata butuh untuk pakai itu masalah tapi tetap rumusnya itu istilah semua toho itu dari saiki wong sengseneng pengiraan yakinlah kan gak mungkin orang mu'min sombong makanya cari mamuzali sebetulnya orang mu'min semuanya pasti tidak sombong kalaupun sombong diri toho bu dunia terbiak dia kan tetap bilang minawah dia hatinya bilang jangan-jangan jenisnya orang mu'min gak mungkin istihna minawah istihna kan gak mungkin jadi sebenarnya gak mungkin ada orang mu'min itu sombong misalnya orang mu'min jumah duit kuwake buduh kuwake pengaruh kuwake ingat ini tetap puluh dalika minawah terus setiap saat Allah bisa salabah bisa mengambil dari itu sombong ini kalau orang mu'min orang mu'min disombong karena orang mu'min orang mu'min orang mu'min orang mu'min orang mu'min orang mu'min harus disombong jajal kaya duit 1 juta karena ini itu kan urusan urusan bayaran urusan bayaran yang ngukumnya itu yang meletih kayak dua selesai yang ngukumnya itu yang tak harus binik emang buah roke makan jatawani numpah mobil alfad jatawani jadi kan urusan servis itu Quran selesai nampikan itu semua itu ketika Anda punya hukum pertanyaannya Allah itu malakum kefatah kumum terus amlakum kita jelas Allah ilmiah sekali ketika Anda punya hukum referisinya apa kitab yang kamu baca itu apa jadi pertanyaannya gini orang Yahudi itu kan yakin masuk surga orang natural ini juga yakin masuk surga orang Islam ini yakin masuk surga pertanyaannya atas dasar apa kamu yakin paling enggak kalau itu urusan samawi kan atas nama kitab suci tapi di kitab suci itu apa pernah ada bahwa kamu punya apa yang kamu pilih kamu punya hak memilih apa surga atau sebab itu kan ujung-ujungnya ya enggak bisa milih ya sudah benar kita benar umat Islam maksudnya memang dari awal kita bilang sahabat itu badluwo saya ulang lagi surga neraka kan kita enggak ikut punya kalau enggak ikut punya kan enggak bisa menentukan bahkan nyawa kita pun kita ikut enggak ikut punya kalau ikut maka Allah tanya kamu punya hak pilih kalau pilih kaloran presiden kaloran suarga ngeraka nah syarat memilih itu kan kamu punya kita enggak punya surga syarat memilih punya kemampuan milih kamu bisa milih apa kebuki mongkar nger saya milih suarga dirwante malikat malik apa makanya pertanyaannya kemudian kamu dapat jaminan bisa memilih apa yang kamu pilih kan enggak bisa akhirnya kan bener kan di latihan Allah misalnya aku milih murid ini tapi aku milih apa 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 ya apa ini lagi penting lakuk bisa apa apa misalnya mati terus apa apa bisa milih milih ngepi anak ini mongkar nangkir milih suarga tidak di nomor ini Ridwan milih suarga radio orang dalam bisa apa makanya makanya hakama bukan hukum hakama itu makanya kita itu itu kalau hukum sesuatu yang menjadikan kita kuat itu gak roh hukum karena dia bikin dia gak kuat karena murahan orang itu jadi hukum itu orang bisa jadi kuat kalau halal haram ketubah babun gak kuat lemah lembut ketubah hutang itu orang dihukum ya berakhlak mau ketemu sing di biro tawa dua 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 si ne hai enggak enggak dua enggak 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 dikajik enggak enggak orang orang wajib orang beker disini mau potensi sudah sudah taruh potensinya enak enak potensi nyata bareng kia ini kangen pengirang, aku ke pintu waktu, sesok mau kia ini kan orang sholah dimantur karpet, dalu dalu kangen kangen nabi bareng aku mau ke pintu rodo, dalu sesok mau menang pas dia ini ke pintu rodo mau ke pintu rodo mau ke pintu rodo mau ke pintu rodo wah terus itu ada arah hukum maksudnya makna hukum tidak kuat jadi kamu harus di posisi muhkamah makna ayat dan muhkamah, ayat yang posisinya kuat tidak kena revisi nah makanya Allah tanya malah kum ke patahku sehingga dia kuat meraih raih abdun, gaeh, makhluk kereh, jaduta, ngele terus ke apa jadi pengirang-pengirang terus ke apa ini punya apa, ini akhirat aku punya ahli suarga ada bukti kalau aku bisa milih itu milih raih nah itu juga mengandung bala kau yang tinggi tapi kalau itu karena kita orang jawa dan tidak salim arab secara-cara paling gampang ya kita orang jawa kan gak kita orang jawa maknanya kita orang jawa tapi sekarang ini itu itu bala kau itu maknanya ngapain 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 tapi kalau kalau sekedar mobil yang kita enggak punya saja gak bisa ngatur kemana apalagi itu artinya ketika nabi nabi bisa apa coba kita di depan dimana sungguh langit kita coba paslon paslon apa apa netral kiretenan iya enak netral lo enak netral keramat koknya aku tetep sugel anak ora oke 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 milih kalah bareng kalah bareng kalah darah nih bunyong ngobos udah waduh waduh ngapain apa apa artinya kita ini enggak punya unsur kekokohan bahkan untuk diri kita sendiri menyebut maalakum jadi hukum maknanya itu kekuatan maknanya kuhtimat ayat maknanya kalau ada tali yang kuat jadi mukkam maknanya bandingan ini mukkam bandingan ini mansoh yang yang ini gampang misalnya halal haram tapi itu orang-orang karena bikin dia lemah bukan mukkam bukan apa mukkam maknanya ini modelnya malakum itu bisa kuat itu bisa dikitab apa terus ada jaminan yang uripam dan akhiratnya ada yang mbak pilih itu kayak rabbi kalau bujumu seneng kue tidak lungo bodoh nobanyu sirap ternyata dikutu yang hidup sama apa 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 except akhirnya aku terus merendahkan ego ya mt ngurep wait apa tapi tidak ada pengeran, tidak ada apa? yang ada apa? apa apa? apa apa yang diperjanjian dari pengeran? apa yang diperjanjian dari pengeran? yang perjanjianmu itu menghentikan maksudnya ini, apa yang diperjanjian? kita bisa jadi pengeran? kan tidak misalnya jadi pengeran, kan pengeran tidak enaknya, tapi ada yang diperjanjian kita bisa mengatur mengatur mengatur, pasti saya harus masuk suaranya, harus saya harus sopuk mengatur pengiraan tidak bisa muta'alikun gimana nabi hadal kalam anal gosam aksanol jaguh innalakum innalakum lama taktum opono keduhisirokabe lama kineono perkara taktumum jadi ke mana pengiraan tako memangnya ada jaminan kalau dalam hidup kamu atau akhirat kamu, semua yang akan kamu alami sesuai pilihan kamu kan tidak mungkin mungkin ini semua musakor sebetulnya ketika nabi menghentikan, berkali-kali ngomong ketika rasuwa menghentikan wama adri mayuf alubi wala bikum itu nabi hanya menceritakan otoritasnya Allah itu tunggal apapun hebatnya nabi dan begitu dicintainya nabi oleh Allah tetap di bab-bab itu menghentikan wama adri mayuf alubi wala bikum itu kan hukum hakikat nabi jibril pun yang pertama wama adri mayuf alubi kalau ada jaminan pasti selama itu ya karena yang punya donyum punya akrat itu yamin tapi nabi harus menghentikan begitu untuk dirinya sama jibril pun harus menghentikan begitu jadi itu gak perlu hal yang melahirkan kontroversi macam normalnya begitu kan faham nah itu yang dilahirkan mudir-mudir itu manek ada orang mati ada orang mati ada orang mati ada orang mati kaget itu nah itu mahkamah itu itu bisa ngertak apa makanya saya ulang lagi asumsi ayat ini juga dibaca orang kaget coba ya samain saya hafal Qur'an kayak aku misalnya terpaksa sebetulnya orang kabir itu orang paling angkuh menghayat ketika amar suheb beberapa persiwa itu di Bukhari karena ada bab mau amalah sama kabir harbi ada orang soleh dia mau amalah sama as bin wa'il nah dia ini kabir as bin wa'il itu ketika diancam dia mau amalah makanya ada akhirat 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 wala'irrubhid tu'ilarubhid ila'ajizan nafaira minha mongkolaka nah makanya aku lho suwun tidak sampai nanyain tentang pengiran-pengiran dengan Rasulullah itu karena ketika bicara akhirat itu sama-sama orang kabir yang ngomong akhirat dan perasaannya juga la'utayana ma'alau wawala perasaannya mereka la'ajizan nafaira minha mongkol orang Islam yakin suwi jana orang kabir yakin suwi jana orang kabir yakin suwi jana tapi pertanyaan yang kita menjadi menang kita sebagai mu'min mu'min yang menang kan gara-gara orang mu'min pun yang yakin suwarga tetap ngomong ya tapi ya fadul ya Allah itu kan terus menang karena otoritasnya kembali pada Allah warga ku yakin suwi jana warga ku yakin suwi jana ya berarti kan bener cara hakikat memang di dunia yang lahu makolisi sama wajah arti nanti di akhirat juga lahu bukan tentang kita mu'min yang biljana tapi tentang keyakinan kabel itu biadillah nah baru lewat biadillah Allah yang mengumumkan bahwa al-mu'min biljana tetap saja tidak dari kita biar yang menghentikan Allah paham maksudnya ya Allah akhirnya akhirnya suwi jana lah Allah Allah kuatnya jadi gak ada yang orang kona jadi karek saya ngecat lagi nah lobo ya saya agih pengiran saya ngecat ya iya rostik rodok-rodok priayu ngecat langit semuanya semuanya saya tak balik ketika gue ngomong akhirat kan sebetulnya layak kural janata ilaman kanar hujan perasaannya orang natroni gitu orang jerusi gitu semuanya perasaannya orang islam tentu kenapa kita yakin kita bener bukan masalah apa-apa karena kita yang mengatakan alamruh biadilah ya sudah itu kan sudah normal berarti kalau biadilah kan sudah sudah normal yang punya yang berhak memberi hukum ya yang punya yang berhak nah kita bisa apa itu mahalakum keba tentunya kunani kuno anggar ngomong itu berdata referensi kunani kuno referensi banyak catatan catatan makanya awasakak amlakum kita pun jadi kur'an itu banget ilmiah banget terus referensi perjanjian dari pengiran orang akhirat matah sesuai pilihan kita ini musahkor kita ini makhbur kita ini mesbur kita juga ini itu itu sedih ngaji kan kan ngaji kok seneng tapi kenapa sumat solem tapi sampai kapan sampai kapan bang bang balau itu kita kita tidak berkali 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 misalnya ini tidak pakai besi besi misalnya ini kaca saya ini kaca besi kuat besi oke dari segi materi kuat tapi itu salah terserah saya karena saya ternyata ingin menghancurkan besi dan ingin menyimpan kaca sehingga besi ini saat ini juga hancur hancurkan kaca ini tak simpan sampai bertahun berarti jadahan yang benar yah terserah terserah yang buat lana nuruti tiraka jika dunia hafid lewis juga di bangsa hafid monggo wakalam wakuk kiri tapi singduin ngerasak no kiri kepeopo karekon onowong profesor dokter ahli ekonomi onowong ratau sekolah di pabrik ya kamu mimpin divisi itu barang gak gak prospek kiri kepeopo kiri kepeopo kiri kepeopo kiri kepeopo naik pangkat jenis asal jenis dunia itu akhirnya suaranya dipecat kiri kepeopo aman 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 kiri kepeopo melihat pertanyaan kiri kepeopo kiri kepeopo jenis kiri kepeopo kok gaya hukum-hukum keku ngurang meledih dunia kok melok gawe hukum Hai aneh kitalah protes biar aku kok dikasih goseng moco sobo kaya ini waku tak kue taro di terus moco game salib bujumu dunia bujumu turun di Joko wereh senangnya kelon cakai semuanya ngalami itu suara pengamat terus salhum ayuhum bidai alhamdulillah 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 ayo alhamdulillah hukum yang mereka ngukumi untuk diri mereka sendiri yang menguntungkan diri mereka min anahum yuktau nafil asira abdulillah minal mu' mereka berkeyakinan yuktau nafil asira dikasih abdulillah minal mu' yuk 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 maaf yuk 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 wawangnya ku balyaktu beserokai kali ini adalah Fir'aun, Fir'aun yang mati yang pengirahan malah kelem karena ribet ribet dari pengirahan, maku yang dibeking itu apa? kok ngadep aku? balyaktu pengirahan itu sangat rasu mulanya paling benar di sekitar lah tradisinya itu apa? kak beriku diambut buco ya? apet ap-apet apet Per spices percapai perpalean saya mau turun itu saya mau turun ini saya mau turun ini saya mau turun ini pasar maju saya mau lakukan saya mau ngaji tidak saya ingin salju saya ingin hidup ini dibuka apa ansakin sangking kagekat wadis tak ibarat ini barat ansid jadil amri sangking banget di perkara ya omal kiamal disab maring disab wal jaya ekolu kasyafat buka apa al-khargu perang ansakin sangking kenyataan i das tada nantikan ini banget apa al-ambul perkara masya Allah gini 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 yaumayuk syafuan sakin yang dalam ikin ba kapi kanal yaumayuk syafu yang dapikani dan buka apa ansakin sangking kenyataan dan repot wadis tak ibarat ini barat ansid jadil ambisang bang di perkara yaumayuk syafu wadis tak wadis yukalu kasyafat di harbu ansakin i das tada nalikane sangat apa alam di perkara biasa amikis yang kaget lo tenang lo tenang wadis tak wadis tak wadis dan panggil sopungake lapis uti maring susit insi hanang kelan wisi di imani fahlat tak wadis tak kematian kucis alam atk bagi nampus kucis masyaratan terakhir dihal mingga mirip sama dilihat kucis hal ina kucis lupa kucis berkata orang yang saka meng yang ters gila ters alasannya pengeran kenapa di akhirat mereka enggak bisa susut ketika sukses mencoba pertanyaan oleh teman-teman sopong adikana jenis dan sopong adik jenis dan sopong adik-jenis dan sopong adik pula-tuna mengkorangkan sopong adik-jenis dan sopong adik-jenis misalnya di Allah yukalui orang sholat Hai dikulau wajah dikulau murni dikulau wajah takbir tukari tentang susu ini kan cerita tentang betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan ya betapa rasionalnya Allah ketika bikin apa aturan ya di akhirat nanti itu tes-tesannya itu susut kalau orang baik itu lebih pengeran itu udah kamu sujud kalau di dunia itu sujud ikhlas dia bisa sujud kalau enggak ya ini keluar dan uniknya mesti Allah itu bikin logika Aroh Aytum itu logika jadi pikir apakah kamu punya rok yun apa kamu punya penuh orang-orang yang beberapa taftir diterangkan seperti ini nanti kami pengeran ya yunaji munacin yaum al-qiyamah ini di taftir yang semua ulama bilang apa termasuk akhsanut sasad Allah itu sangat demokratis sangat modern sangat rasional bukankah adil saya ini Tuhan katakan saya ini Tuhan yang bikin kamu yang bikin rezeki kamu yang bikin langit ini semuanya dari saya kemudian kamu menuhankan selain saya bukankah adil yang kamu Tuhan kan ya kamu ikuti kamu udah nuhankan saya jangan ikut saya ikut yang kamu Tuhan kan terus mereka jawab itu adil kalau kita ikut seseorang yang ikuti itu kemudian karena itu pertanyaan nyawa kan adil kan kalau semua orang ikuti yang diidolakan ya mana Tukullah Unazim nah kamu kata Allah zaman kamu di dunia nggak pernah ngedolakan saya nggak tahu ya sudah kamu ngedolakan uang ya ikut uang ngedolakan pangkat ikut pangkat ya sudah ikut saja ya sudah kalau hasil hasilnya cukup tapi pokok secara ngedikan bisa hanya silu alih ke adil merobik bukankah adil saya yang Tuhan kemudian menciptakan kamu tapi kamu nggak menuhankan saya berarti saya adalah ngedolakan kamu nggak panutan kamu ya kamu harus ngikuti yang kamu panuti yang kamu idolakan mereka aja piye corokowe mungkin nanti kok mungkin harus begitu memang ya udah gak jangan takut barang kan kayak gini terus akhirnya ini gitu ketika itu 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 luas tegas ketika ini betul tiga intinya nanti tes-tes tanya Allah itu adalah jujur ada ikhlas omongan yang ngelantur karena berlebihan kan enggak mungkin itu dipritik orang itu adalah pembanding itu juga perusarat berlebihan ketika orang sujud lima kudin itu namanya juga sujud lima kudin ya sudah kita munisa jatawadji namanya sujud lillah soal omongan yang sufi wang daftar wali itu himmah waqidah haman waqidah pikiranir apelengahan kokus ini-ini nyatanya diprakteknya ada keturunan ya sebetulnya kan sederhana lho kulah nanti mau cek fatulbari lho hormat banget habib ustafaliz itu ngomong jujur biasanya kalau ngaji ini nak taruh badan bahasa badi tak cerita orang fatulbari ya mangkola la ilahilwa dafalal sebagainya mukhlison biha kolbo ini nak taruh badan bahari ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang dan tidak takut dibunuh dan kamu tetap ngelapatkan la ilahilwa itu jenis mukhlison biha kolbo bedanya dengan orang munafek zaman itu ngomong le ilahilwa karena takut dibunuh wang islam kan ada orang tahlilan orang apa-apa ya ngosong bahas sholat ya jadi orang perlu ikhlas yang kaya jengitikan orang sufi kan maksudnya jengkutnya syaratnya ruwati raka ruwani orang sang unik itu kan orang awam apa apa orang sufi awam ya awam ya kan ya kan sudah kan imanal a'ruf sudah kadang ketika ketika memiliki ini pokoknya ngomong le ilahilwa kenapa ya orang kenapa itu yang nggak disadari orang-orang sufi ahli hadis ke kesepakatan mukhlison biha kolbo maknanya tidak takut pedang tidak takut kotlu itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas malah potensi masalah nanti kan mimpin tahlil potensi loh tapi soalnya kita tetap ikhlas nah keseringin kan ikhlas pertama isim lapas laliku pertama ngono kan lapas laliku jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya adalah bandingannya ada manteng kuala iloha karena kaufal sef, kaufal kotri ketikaan coba yang masa kamu nilai iloha bukan dah kedua dipaksa oleh hukum wajib aktif kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas misalnya kita ketika tidak ada kekuatan di luar Allah ikhlas kita hanya kepada itu yuk ikhlas karena itu jenis iltizatan aktif sudah dia sudah final atau ilmu tafid itu juga sudah makanya itu ikhlas ini juga yang nyonjauh tidak bisa dibacalkan oleh wakiliana wakil sarok karena ini juga makanya ada dungo ya pas malam itu lho kan jadi tokat teman buhori malam itu dungo yang mustajab yang termasuk gitu tibanya syurrah para penyarakat itu semua ini untuk ngawur tapi tapi justru aku keramat musti ngater itu kannya ngawur boleh kalau saya tahu kau Tuhan itu ilmiah aku tahu betul cara ilmiah kau itu juga atau naka an ilmiah tapi wakil naka an jahlin masak gusti sing jahlin buat padanya ilmi jadi sing jahlin ampun catat itu luar penting tapi nak kulau atau naka aku an ilmi ilmiah betul ketika saya toat pada kau memang saya harus toat sama kau dan itu ayatnya itu tad'unani liat purabila wausyrikabih mahalih salibih ilmun lu syurrah itu tidak ilmiah makanya ketika saya bertawa itu ilmiah sekali lho paskulah salah menungkulah betul tapi atau naka an ilmin waasay naka an jahlin masak jahlin yang perlu dicari itu ilmiah dan yang saya tenang dari hadith ini adalah Allah itu bikin pertama kita yang menekuni Quran kan barang yang karuan aja mesti bertanya sebab kamu berpendam kalau saya ada Tuhan kata Allah kalau saya ada Tuhan lalu tunjukkan selain saya itu siapa yang bisa kalau saya ada Tuhan nggak apa-apa saya tunjukkan kekuatan mana saya yang ternyata saya masih ada Tuhan lahirnya bumi 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 Ini hukum akhirat Kemudian dihukum dunia kita-kita yang menekuni ilmu Dan wakib ngomong Rasulullah s.a.w. itu Gawih percontohan Irasionalnya sirit Bahwa sirit itu tidak Tidak ilmiah, tidak Nangetikan itu, soalnya itu hafal Kue itu kuku budak Dulu contohnya budak Misalnya saya beli Atau beli tanah luar Uangnya ya, uang Kemudian tak kompon, coba Bikini kelola Atau tanah ini kelola Setelah kamu kelola, ada hasilnya kamu kasihkan Selain saya Kamu punya budak Kata Rasulullah, kamu punya budak Kamu beli min kholisi mali Min dahabin awari Terus setelah budak ini kerja Hasilnya dikasihkan orang Lai Dewi Nabi Ayukum sarrohu Ayakuna abduhu Kadali Ya misalnya kamu punya uang 1 miliar Uang 1 miliar ini kamu kelola Bareng si kelola Labannya dikakno bakar Karah Ya sama, kata Allah Aku pengiranan tinggai kue Bareng waya ke nyembah Nyembah liani aku Nah, ikhlas juga bisa dipaksa Lewat kekuatan ilmiah Seperti ini Ikhlas juga bisa dipaksa Dan misalnya Aku punya bumi kok nyembah Sampai senggerang gabi Nah, aneh Misalnya kayak ini Podokmu nih Terus pamit sama kami Ngurang-ngurang di podok Pak Miti Ya podok kan Dunya kan Uwono Mulanya Dunya kayak pengiran Barangnya kayak gede Amit Buah Ya ngurang-ngurang juga Pak Miti Toro Fatul Bari Ikhlas ya ngurang aku rasa ruwet-ruwet Clear ya Nah, soal aku apa daftar wali Ya ikhlas yang dilipet Itu monggol Bener bambun apa Ngajitam biulah kok Bukar Aku bakas aneh Wali Laki rawali kok melok 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 Suatu Katam lo Padar Mungkong ngembarno Siron yang sunsak Siron yang sunsak Siaruh Tidak di atas Hati yang ngembarno Seheruh Tuhan Sudah Tidak di atas Tidak di atas Siron yang ngembarno Ngembarno Siron yang ngembarno Siron yang ngembarno Siron yang ngembarno Amtas Aluh Apal Atas Aluh Balai Anah Siron Muhammad mantap dengan orang TNIH di salah yang ngatasi nyampe nariz alagi adalah akhirnya ngubah mengandungnya sama kami makronik sangking membuang siopanya ngayungkali mereka apa yang berkata-kata kita akan akan ditepuknya kepada orang yang meng加ikan Muhammad dan mengispul Allah begitu kita ber Terima kasih mereka melihat perasaan ini mengatakan iman yang ditepuknya kita akan akan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Dan ini adalah peringatan dikuatnya. kanji nabi itu di gojlok pengeran tapi tujuannya iku ngeyak uang singurah nombol kanjeng mat jangan-jangan untuk imanku bayar melalui ragam iman makanya kita berjawa itu harus ke murah-murahnya karena ketika orang enggak mau baik karena mahal lu iya kan mat jangan-jangan mereka ragam iman sampai menarik bayaran, makanya mau impanku tidak-tidak, bayar kan, wah ini kalau tulis itu bener-bener sampai dikirai bener-bener itu tidak ada ada beberapa tafsir, maknanya ada di sini kan ajaran di sini itu kan imam sayuti ini saya ada tafsir senawai diganti ujrah, apa? diganti ujrah karena itu lebih gampang jangan-jangan mereka tidak gelap iman ini mereka ada iman untuk tarik iuran makanya mau? iman bentuknya tetap pertanyaan, apa? pertanyaan kalau masalahnya itu, yang salah sebenarnya ubah iya kan? karena tidak maunya iman, karena ada tarian makanya Dewi Bahamun itu pengiraan tidak ada tarian itu orang yang mantek yang mantek kan jamek maknanya, maknanya pengiraan itu ya kau mit tabiul murtali, mikit tabiul malayas alukum ajro jadi ukuran orang api, berorah itu yas alukum ajro, belayas alukum ajro ini ini, nah tafsir itu masih bentuk pertanyaan ini kita tafsir tajil ya orang-orang juga kayak kita buah ini kita buah semuanya tapi, dikutuk api ya layak tapi ya keramati hilang mau surat apa ini? menurut ya? kalau setuju model imam kalabi kalau nafsiri langsung istigham itu dibuah ya karena untuk memastikan Rasulullah itu enggak pernah sualun ujrah wajri diganti ujrah ya karena di tafsir menurut ujrah diganti ujrah amtas aluhum ajro terus fahum maknahu antalatas aluhum ujrotan alal islam fatas ulu alaihim fala ujrolahum fitarkihim al islam Muhammad, kamu itu tidak pernah minta upah untuk orang masuk islam maka mereka enggak punya alasan kalau enggak mau islam orang-orang apa ya? orang-orang tarian kok? mau mulai ada orang yang senengku rasidu yang bergabung tarian salah satu-satunya ya tadi ini foto-foto ini orang-orang seksinya amtas aluhum enggak rasidu yang boleh ini orang-orang katam baik mikir bismillahirrahmanirrahim amtas aluhum ajro maknahu antalatas aluhum ujrotan alal islam fatas qula alaihim fala udrolahum fitarkihim al islam maknahu utaih maknani maknahu utaih maknani qawlillahi amtas aluhum ajroon anta utawi siromuhammad ikul atas aluh orang jaluk sopoh siromuhammad amtas aluhum ajroon 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 ajro yang ditaftir Munir Tengkitab itu halaman 3.96 disini masih di ayat apakah engkau Muhammad pernah punya pungutan duniawi sehingga mereka kalau mau Islam takut kena pungutan terus ini kalau ditaftir Tobari ini taftir Tobari atas alu ya Muhammad ha'ula ilmusyrikin billah alama ate ta'um bih minan nasiqah saat terus minal haki sawaban wajaza'an fahum min mahrum muskolun makhrum tak cari di kamus di munjid atau beberapa kamus makhrum itu tebusan yang harus dibayang tebusan yang jadi kalau mau Islam pikirannya kumbaya retiro dari sekian tafsir itu kalau paling cocok ditafsirka lagi karena istifahnya langsung dibuang istifahnya dibuang terus Muhammad kamu gak pernah minta upah untuk orang masuk Islam sehingga kalau gak mau Islam terus gak di alasan istifahnya ini termasuk tafsir kawai Imam Syuti sering pakai tafsir apa? kalah macam lah ya kita bewis dulu juga macam semuanya hatam tenang ya kondang ya hatam paham terus 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 amain dahumulwik ono ngisah di ngakye alwibu tebarang kuih laful mafod ala dikang dikangin tempatnya alwibu tebarang wabahu mongetewa ngakeyak tukunan lusupu kakdm ngisah mafod mayak pasir mongkosabar sirolah fukum rohbi kamarik tertentuan pengiransi roh sihim ing dalemong kabir jimayasa walah takunan jono sirah kaksoh gilhut kaya wongkang juweni iwa maksudnya penghuniwak pidah jari ngam sifak walajlatil anak sebuti wa huwa yunus alih salam muhammad kan ada di nabi kaya yunus nabi kok mutung nabi kok berminggat berminggat diutal iwa ribet dan walhasil orang mutung ini ada nalikannya undang-undang sopon nabi yunus da'arab bahwa wawah halidnya nabi yunus magemuk yang dikisah mamluun dikisah ngangsi kebaya pada bermanjik saya dikisah nyesus laulah antasarokan buklamun orang mertu iing nabi yunus adrukahu nikmatun rohmatun mirabih lalu bisa bilang 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 bahwa wawah halidnya nabi yunus magemuk yang dikisah ngangsi baik tapi laki-laki tahu tapi nabi yunus magemuk yang dikisah nabi yunus magemuk yang dikisah dan itu berkahnya taksih namanya berkahnya jika mengalami dan kita berkahnya di atas nyelamuk yang dikisah alam alam g dakwah Hai woi ya katulan mangas means klingwan-kling akademik lakuan wainasnip lakuannya kasuh Iku memang sobat ledenaka baru laju reka kaya-kini ncung finalock logid inaka paru kanjirо bidomilya laisu Tuna wafatihah laisu tunak siap sore kan peninggal-peninggale kupar eang gurun hasil nengalitopopopopopar ilegkang warenisiro nazaran klan peninggalan sajitan Kang Sen sound ya ka sukang mame opo nazor Koe yusri akaya intoah dunggul nobo nazor jadi kalau banyak versi itu Bani Asad itu senangannya tirakat terus sangking kuat tirakat itu dua kekuatan AIN itu uang itu uangnya terserah sadar jadi ini dimaksud orang Arab kena penyakit AIN itu ada kelompok tertempu yang ditirakat terus meripat, yang dulik, yang tajem jadi itu sebagian takdir Bani Asad itu di kekuatan lagi dikunaga bagian takdir bagian yang lain ya enggak pokoknya semua kebenaran dilawan dengan pitingan mata itu yang harus dikunakan siap dari lama sami uswangsani kerungu topo kukbar adziksa incikir maknane kur'an ahil kur'an wayaku lana ucap topo kukbar asadan innahu lama jinnis sattin muhammad lama jinnis jinnisan bisa dihuturan kan sebuah kur'an laladikang 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 macam want laladikang 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 dihuturan laladikang lalatikang laladikang bisa berjalan pada koran atau jinnus nah daughter jinnis jinnis yang mau ini ini apa yang ini terpensi nasibnya orang untung bagi saya gini ya begini, ini pulau kan mau matur, pulau mau katang jalan ini mau katang formalitas nah, tidak tenang Tidak terang. Hadis Bukhari diakhiri dengan kalimatnya. Dan ini adalah fanatik. Kan Nabi Yunus ketika selamat alasannya pengeran, Jadi gara-gara tasbih menjadi Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Tidak tersebut. Hadis Tidak tersebut. Hadis Tidak tersebut. Hadis Tidak tersebut. Tidak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyebabkan. ini kalimat Tahan ini kopi khabar dikatakan aku asli untuk bukhari itu dan kiri aku tak gula-gula kalau tidak ngomong-gula masih ngomong-ngomong nah terus problemnya begini ya Mustafa itu kan problemnya ada jawa sudah ada di alim alam kena apa orang jawa kalau tidak diadari ilai ilawah kan mau ditalkan Allah tapi kiemu ini loh lak ilaha terus dadah aku repot lak ilaha terus dadah kan malah ateis daripada rawan dadah ateis aduh Allah lak ngepoten tuh kan mau aduh kan gak masalah gak diakibat nah ini kisah nyata ya lak ngepoten anak mati Jumat anak mati Jumat tuh nangis perkara nih yang ingin mati Fadhilah mati Jumat gak ngepoten mati Jumat jadi aku bosan sering ketukannya terus manggel yang ngertikan Fadhilah kebutuhan Jumat apa? Fadhil Nabi yang ngertikan kebutuhan Tesenen gak ngepoten gak ngepoten gak ngepoten gak ngepoten anak fanatik kebutuhan Jumat wah sayang kan malah panjang malah panjang terus ngukumi gak ngepoten wah sayang malah ngepoten kalau ngepoten kebutuhan Jumat perkara ini beri ketemunan Malaikat Jumat Jumat 2. 2. 6. 6. 1. 1. 2. 2. alasannya maksud akal kenapa semua ulama baca nasab itu kan karena ada khoyaroni akan nabi nyuruh kita milih ya tentu akan nabi akan milih aku akan milih apa artinya gini artinya fleksibel sementing kabih ya dulu alat tawfid kalau ini kalau kan bila sampai mati ini itu mati kalau itu keyakian iya supaya mati itu bebas sementing ya dulu alat tawfid ini buatan kewyan pula ayo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim paswarat tasbih muatiyam tawfidi biatam wajian wa akatihi fafitan bihun ala anna al-murada bihadithi man kana akhir kalamihi la ilaha illallah wa an yakuna akhir kalamihi mayatulu ana tawfidi biayu ibaratan kana la an yakuna akhir kalamihi la ilaha illallah fi aynh li anna al mar'iya fi hadha al babi al ma'ani lal alfadhu wa yu'ayitu fil jumlati anna akhir kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al ma'lum kan kana gaira hadhi kalimah wa huwa qawlu al-rafiq al-a'la lakin likawnihi min tamarati kamali tawfidi kana dalan anna tawfidi biatami wajhin wa akatihi fafihadhal khatmin mubaraki tafa'ulun bil khatni liman yaktani biadhal kitabi anna tawfidi insya'allahu ta'ala Allahumma rzuqna dhalika mal ahya'i la ilaha illallah si keluar terang misalnya nabi muji-muji kapundus nabi ngentikan nabi ngentikan tapi nabi ngentikan Allahumma ar-rafiq itu teman dekat al-ala sengguhu jadi merasa begitu dekatnya sama Allah sehingga nimbali Allah itu ar-rafiq dan itu adalah sama rotut paling enak ya ambil Allah ya kan pas itu Sayyidah Aisyah kan ngentikan aku itu makhluk kok dibanding pengheran mesti nabi milih pengheran nabi yang meredak sama pengheran tapi Allahumma ar-rafiq al-a'la sehingga di kitab-kitab sadat itu kan kintakola ilar-rafiq al-a'la karena nabi kalimat yang dibaca itu ar-rafiq al-a'la mesti janji aku itu tidak ada masyarakat itu tidak ada masyarakat terus masyarakat terus tapi itu masyarakat masyarakat itu masyarakat kita tidak ada masyarakat terus berjalan dan perintah beriwati Pak Alam Pru Perintah di iklan ini khutimata yang akhirnya surat Tuhan dan khutimata aku disuratin baiklah Allah, Allah wabbar, Allah wabbar jadi kita harus menghubungi normal mengajikan ini mulai surat Tuhan Tuhan kalau mengajikan kita sudah menghubungi sekarang kita menghubungi dengan kue ini kita baca beberapa caranya raya tidak ada yang pintar orang pintar pintar tenang nah ini kalau saya masalah kan yang terkenal alam ya jizkaya timan Pak Awah kan nabi ditinggal mati kambudut mbahnya abahnya sekarang abahnya terus paman ini kan terus Pak Awah ini nak coba taftir kalabin masuk ke taftir kuno jadi Allah menghitung sekian nikmat pada nabi pernah yatim pernah miskin pernah ini itu kemudian sekarang baik-baik nanti masa depan juga baik-baik jadi kias itu penting ya kias itu nah ini yang terus nah ini yang unik itu wakamah binik mati roh ika maksudnya nah ini 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 taftir yang itu kira maknahu busa al-qur'an ya karena saya baca itu bahasa ya busa berarti kayak muda busa orang ngomong islam menurut saya yang sama ini sobat jadi ini cara saya cocok makanya saya sering kodok aku pede pas ngaji salah saya menerang hukumnya Allah ini pas jagungan mendukungi tamu kadang tamu-tamu ini raprospek wah raprospek darah ini raprospek itu darah ini prospek itu makan keliru terus lalu dikong kaya mau kancanan orang ayu orang saya paling alasannya itu kancanan orang ayu merongos kan tidak sahabat itu tanya lalu lalu merongos ya dosa jadi kancanan orang ayu dosa dan orang dosa yang 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 kodok kancanan pejabat yang suka kodok kancanan kiri-kiri yang yang kodok pokoknya donyol liap lukum layukum aslanu amal aman koran ngaji orang 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 pas ngaji gak ruwet misalnya aku denan takok kue nopo kue telog kue bagas telog hahahaha 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 kancanan kanan 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 ya makna bisa Al-Quran jadi baru jadi baru baru balik bercerita aku undang baru ibadah semalaman ini jadi penting jadi kalau nikmaturab yang paling nyatakan Satu tentu Rasulullah itu nikmatan muhdad. Nikmatan muhdad. Alhamdulillah mau tertafir berarti nikmatan Al-Quran. Kalau mau terbukhari berarti Rasulullah itu nikmatan muhdad. Orang tidak. Orang berislam kemudian cerita kendapan tadi. Ngaji orang, ngalih murah. Terus masa Islam menurut saya? Iya. Apa yang ada yang berislam menurut saya? Itu malah aku ke patah kumun ya. Jadi ini jelas. Nah terus sekarang Ini perbandingannya gini. Nabi itu kan pernah ngalami fakir. Kemudian Pak Al-Quran. Sekarang berarti perbandingannya Kalau nanti kamu ngalami Sail, ketemu Sail. Ya jangan begitu. Berarti masalah harta. Nabi pernah bikin harta, kemudian dikayakan. Kok nak ketemu kere? Kere harta. Ya Fala Tannhar. Nah itu kalau kaitan harta ya. Kalau kaitan ilmu. Nabi ya pernah ngalami, coro lahir ngalami dolan. Nah wali aneng kalau ngadepi Sail anil ilmi. Ya Fala Tannhar. Karena Nabi secara lahir ya pernah dolan. Jadi dolan itu perbandingannya Sail anil ilmi. Kalau yang Sail anil mal perbandingannya yang Fakiran. Ail anil ilmi. Jadi itu terhadap kelihatan imam kalabi itu bisa memperbandingkan sekian ayat. Jadi kamu nak sabar ya. Saya ulang lagi ya. Kere nak ketemu wong Sail. Sail ini searti ini jaluk duit. Nak jaluk duit aja sentak. Wong kue ya tahu. Ailang. Tahun marat. Utau watako ilmu. Jenis Sail anil ilmi. Ya coba sentak. Kue ya tahu dolan. Deng. Ya mas Jotopo kue ya tahu rambu gabarang sekolah. Tahu disakdir barang. Gaya ini saya kaya ya moco kita muah tondang. Ayo. Malah ini Nadi Sandri ojuan nyentak. Kau ya tampa masa? Masalah. Masalah. Malah ini. Soal ini soal apa? Nak soal anil mal. Nabi bilang no. Pena ono wong soal anil mal. Yau iling. Falatan harukwe ya tahu. Ailang. Ma'ana soal anil ilmi ya jauh sentak. Wong kue cara lahir ya tahu. Dholan. Aduh pinter tak tahu. Ini dolan. Wajadaka dolan. Ini kan problem secara akidah. Karena Nabi gak ngalami dolan yang kayak sesal. Fihi sitatu akhwal. Berhasil kakwati. Akaduwa wajadaka dolan. An ma'rifatis syariah. Bahada ka'ileiha. Fad-dholal ibaraton anil tawqif fi amri zin khatta ja'al faqqamin. Bahwa kakolih ma'kun tata drimal kitab walal. Wahadahu wal azhar. Wahadha. Jadi dolan maknanya kamu itu kosong. Mohamad. Tanpa syariah. Terus. Masa terusnya mau kiram. Menyem. Wasani wajadaka fi kawmin dullalin. Masa ini dullal ya. Merkut jama'e apa? Jama'ah. Nak dullal kan mubalago. Dullal. So dolan jama'e? Dullal. Ini mantu. Mantu kholil. Harun. Ini mbak Miskai. Ini menurutnya mbak kholil. Ini digelari. Dibawahi. Ini takut. Tapi mantu buku. Jadi terkenal itu penting. Dullal itu maknanya kan samar. Sesuatu yang dull itu kan sama. Nggak boleh kebenaran samar. Serangnya itu terkenal. Benwang itu manfaatnya. Ternyanyi. Nabi itu terkenal. Nara terkenal kan gak bisa dindut. Nara terkenal. Muhammad. Oh, jadi. Sobol. Lakukan yang babat. Nggak ada. Arif. Ini loh. Tau. Tau. Itu putunnya. Putunnya Nabi. 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 Terkenal ya penting. Yang jelas ya sebagian apa. Arobek wajahdaka khomilat zikri. Khomil lu gak terkenal. Ini loh sering matur. Ini loh. Aku terkenal apa-apa. Aku terkenal ngalim. Paling gak akan ngaji. Gak penting namaku di rumah. Gak penting makhluk. Mending orang jadi ngaji. Ya. Ini loh. Yang jelas ya. Wajahdaka khomilat zikri. Terus. Jadi memang Nabi pernah ngalami. Terbesar. Terbesar. Jalan. Sampai. Jadi bukan dolan urutan Nabi. Pernah salah itu enggak. Atau akal hitam terkenal juga. Atau dolan anmurdiatih. Pernah sayidah halimah ngajak beliau. Kemudian Nabi. Hilang. Tapi yang jelas ini. Bukan dolan masalah hidayat. Apa caranya? Hilang. Ketaksar. Nyasar. Ini yang paling ekstrim. Surah. Sekarang orang tubuh. Bagus. Menurut di sini. Atau hati dicompa. Bukan dolan minal mahabba. Wajahdaka mukhibban Lillah. Bahataka ilaihi. Wa minhukau lukuh ikhwati yusuf. Li abihim tallah. Innakal vidu lo Likal Gocun. Ey, mahabbat kali yusuf. orang-orang senang banget, ini bahasa Arabnya dolar kalau bapak-bapak Yusuf senang banget kenapa? tapi itu adalah hal-hal hal-hal jadi dolar yang menghidupkan syajidannya tapi aku mau jauh-jauh ini jauh, masalah ya gak cukup ilmunya, aku mau jauh-jauh ini ya orang ini berarti, misalnya ini menghidupkan apa? itu dolar yang menghidupkan terwetan ya ayo, wajah-wajah terakhir bismillahirrahmanirrahim al-khamisu annahu minabdulali' al-qariqi wa dhalika annahu sallallahu alaihi wa sallam balla fi fa'udu syi' fi makkata wa wa sahirun faradzahullahu ila jadhi wa qilafal dhala min murdi'ati halimata faradzahullahu ilayha wa qilafal dhala fi tariqi shamihina kharaja ilayha ma'a abhi talibin asatisu annahu bimakna udhalali minal muhabbati ay wajataka Allah ay wajataka muhibban lillahi fa'adzaka ilayhi wa minhu qawlu ikhwati yusufa li abihim tallahi inna kalafir dalalikal khutim ay mahabbatika liyusufa wa biada kana yakulu shaykhuna al-ustaz abu ja'far ibn zhukar wa wajataka ailan fa'azna al-ailu al-faqiru yuqalu ala al-rajulu fahuwa ailun iza kana muhtajan wa a'ala fahuwa mu'ilun iza kata ra'iyaluhu wa aadha al-faqru wal-ghina huwa fil-mali wa gina'uhu sallallahu alaihi wa sallam wa an a'atahu allahu al-kafafa wa qilahu wa ridaahu bima a'atahu allahu wa qila'al-ma'na wajataka fa'qiron ilaihi fa'azna kabihi terus itu asing-sing saya lesiklah jadi ini jelas ya ini kelebihani beberapa taftir ya ya begini ini pentingnya jadi kita urut jadi perbandingan ayat 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 kalau senang malih tadi menyangkut juta al-quran ini kalau wajat malih wa rufa'na laka dikrok ay nawwahna bismillah nawwah itu dimaklumatkan tanwa itu memaklumatkan secara besar nawwahna bismillah wa ja'alna hu syahiran jaman itu jaman itu karena untuk nandingi terkenalnya maksir jadi ini 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 wa ja'alna hu syahiran wa ja'alna hu syahiran ilmacariq wal mahkori ini nabi ini yang terkenal jaman itu artinya gini kalau lakukan belaya wong susi nak ngomong untuk jinci waleng top ibadah kumul ibadah terkenal karena salahnya kakrat terkenal itu seorang ajik sopul yang ngomong jangan lantur nemen-nemen ini terpapar bismillahirrahmanirrahim wa warofa'na laka dhikrok aynawwahna bismikah wa ja'alna dengan Allah secara besar-besaran besar-besaran aynawwahna bismikah wa ja'alna hu syahiran filma syariqi wal magharibi wafa'na laka dhikrok setuju 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 gak usah wafa'na laka dhikrok wafa'na laka dhikrok aynawwahna bismikah wa ja'alna hu syahiran filma syariqi wal magharibi nanti sesok ngaji wafo betul ini di dunia dhikrok di dunia di dunia di dunia di dunia ngaji wafo'na laka dhikrok apa wafo'na laka dhikrok di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia pentingnya menang pentingnya top pentingnya patah surat patah hewofo'na laka dhikrok kita diturut Hai ini tamat dan diajak dulu jadi ini Hai Hai jadi momo ta'wah cobi santok itu sekeramat Hai ya kan inna fatah nalaka fathamu bina takbalenya Nabi itu kan wong akhirat kenapa harus menang nabi itu kan tiang akhirat orientasinya nabi juga Ridho tapi kenapa di dunia harus menangis hari saya muncul takdir mener ya terus satu rusek innawa fatah hamaqah satu rusek liafirola kawah terus tinggal sempatnya boleh 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 sing liafirola kawah minta-minta Hai semata-minta ayo falayap kofi Hai ini kok sing wawaih diakai 140 kangen kau luhu waih diakasyurata musangil waih diakasyurata mustakima fitabli risalah waikomati alamati riasa falayap koma yagbiru alal ikrah halal kukri jadi waktu harus menang supaya tidak ada kekuatan yang masa kita menjadi tapi kalau dibuat modern mungkin tidak ada kekuatan memaksa kita maksia atau memilih barang batin jadi faktor menang falayap koma yagbiru alal ikrah halal kusri soal ala apa sementing tidak ada kekuatan batil memaksa atau mengalahkan jadi sementing ini ngono saltonatul haq halal batil jangan ada saltonatul batil jadi falayap koma yagbiru alal ikrah halal kusri jadi bagus kenapa orang harus menang karena kalau tak enggak menang itu mesti halil jadi artinya senajan orientasinya Nabi itu adalah akhir tetap dunia ini diatur sedemingan rupa sempat hati itu tidak kalah rasi gobal-balan selamat menikmati